hai 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 ketemu lagi di channel Widya Kay untuk video kali ini aku akan membuat brownies kukus ala-ala Amanda sebelumnya yang mau subscribe channel ini supaya bisa berkembang channelnya boleh di subscribe dan ditekan tanda loncengnya supaya kamu adalah orang yang pertama kali tahu ketika ada upload video terbaru Oke kita mulai ya yang pertama adalah mentega 120 gram kemudian coklat batang 80 gram dilelehkan dengan cara di tim ya di tim ini bukan dipanaskan langsung dengan api tapi di bagian bawahnya itu ada air yang direbus kemudian di bagian atasnya baru coklat dan menteganya ini seperti terlihat di video ya saya itu sampai dilahirkan sampai mencair lanjut kita siapkan empat telur empat telur ini jangan dari kulkas ya kalau bisa dari suhu ruang yang normal satu sendok teh SP kemudian gula pasir gula pasir sebanyak 150 gram atau sembilan sendok penuh ya sembilan sendok makan panjang lalu di mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi di mixer sampai putih mengembang dan kaku ya kaku berjejak jadi dalam posisi yang tidak jatuh ketika kita angkat adonannya lalu campurkan tepung terigu 80 gram dan coklat bubuk 40 gram tambah 1 sendok teh baking powder dan 1 sendok teh vanili kemudian diaduk sampai merata adonan tepungnya ini ya kemudian diayak supaya adonan tepungnya ini tidak ada yang menggumpal saat dicampurkan dengan kocokan telur dan gula tadi ya jadi biasanya kalau coklat bubuk itu kan suka ada gumpalan-gumpalan jadi ini harus diayak disaring supaya adonan tepungnya ini halus sampai benar-benar halus lalu adonan tepung ini dimasukkan ke dalam adonan telur tadi ya yang dimixer sedikit demi sedikit dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah setelah itu baru diaduk manual oleh menggunakan spatula setelah itu masukkan coklat dan mentega yang tadi tidak dilelehkan diaduk juga secara merata tapi cara mengaduknya ini dia harus ke atas ya jangan asal mengaduk karena nanti posisi bagian telur yang sudah mengembang akan kempes kemudian bagi adonan menjadi tiga bagian dua bagian yang sama rata dan satu bagiannya dia lebih sedikit antara lima sampai enam sendok untuk adonan yang kecil itu bisa ditambahkan susu kental manis coklat sebanyak satu atau dua saset atau sekitar 40-50 mili kemudian diaduk rata setelah itu siapkan loyang loyangnya ini diolesi oleh mentega ya dioles dengan mentega lalu masukkan adonan yang bagian pertama ya diratakan setelah diratakan adonannya kemudian dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara di dalamnya sebelumnya kita siapkan kukusan jadi ketika adonan yang sudah selesai kita bisa kukus selama 10 menit pertama setelah 10 menit pertama masukkan adonan tengah yang tadi ditambahkan susu coklat tadi ya kemudian diratakan lalu dikukus lagi selama 10 menit setelah 10 menit kemudian masukkan adonan yang terakhir ya adonan yang terakhir dan setelah adonan terakhir yang masuk itu dikukus selama 30 menit setelah tes tusuk dan matang 30 menit lalu diangkat dan didinginkan setelah didinginkan bisa dipidahkan dari loyang ke piring saji ya Taraaa jadinya seperti ini dia empuk banget dan moist banget coklatnya kendalanya tadi aku kesalahan ada di pembagian adonannya ada yang sedikit jadi garis tengahnya kurang cuco yang penting hasilnya rasanya sudah oke cukup sekian video kali ini kalau misalnya anda suka dengan video kali ini coba di subscribe like komen dan share sampai ketemu lagi di video video selanjutnya bye bye bye